kalian bisa lihat disini tidak pecah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Gali Air Vito pada kesempatan kali ini saya akan mendesain stiker imbuan cuci tangan di hp android menggunakan aplikasi pixel lab tentunya tidak perlu panjang lebar langsung saja kita buka aplikasinya yang pertama-tama kita plus dulu tulisannya ini lalu kita pilih warna backgroundnya disini saya akan menggunakan warna kuning disini kalian bebas menggunakan warna apa bergantung selera kalian kalau sudah kita klik tanda centang yang ada di pojok kanan bawah atas kita centang oh iya kita atur dulu ukurannya dengan cara menu image size disini saya akan membuat ukuran 21 cm dan tingginya 29 cm agar disini tidak pecah kita tambahkan nolnya di belakang satu jadi 210 cm dan tingginya jadi 290 cm lalu kita klik ok lalu kita tambahkan teks kita edit teksnya jangan lupa sebelum masukkan teks kita kasih spasi dulu 2 kita masukkan tulisannya biasakan kita geser ke bawah lalu kita kita klik dulu yang logo bay ini style nya biar tulisannya berdiri biar tidak miring lalu kita cek list lalu kita pilih phone nya disini terserah kalian mau pilih phone yang warna bebas kita pilih dulu phone nya sesuai selera kita yang menurut kalian bagus sudah kita klik ok lalu kita atur size teks nya disesuaikan dengan lebar dari stiker nah disini kita besarkan sesuaikan dengan lebar ukuran stikernya kalau sudah kita klik centang disini saya akan menggunakan ukuran 95 lalu kita atur dulu posisinya biar di tengah klik tengah kita klik ok setelah itu kita cari warnanya disini saya akan menggunakan warna biru tua nah disini terserah kalian mau menggunakan warna apa sesuai selera kalian tentunya lalu kita copy tulisan ini lalu kita edit kita hapus dulu jangan lupa kita kasih spasi dulu cuci tangan cuci tangan lalu kita atur ukurannya kita taruh di bawahnya lalu kita atur posisinya biar di tengah lalu kita cek checklist lalu kita copy 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 text yang tadi kita edit lagi kita edit lagi tulisannya kita hapus dulu jangan lupa kasih spasi 2 pakai sabun spasi 2 di belakangnya lalu kita klik ok kita atur posisinya biar di tengah lalu kita cek checklist kita kunci dulu tulisannya teksnya agar tidak gerak dengan nyalakan kembal kumbok ini biar warna merah lalu kita tambahkan lagi teksnya teks satu lagi yang ini ukurannya lebih kecil dari teks yang di atas kita masukkan tulisannya jangan lupa kasih spasi 2 dengan air mengalir belakangnya kasih spasi 2 lalu kita klik ok kita atur posisinya di bawahnya lalu kita lalu kita atur style nya lalu kita pilih color nya nah disini terserah kalian mau pilih warna apa kita terserah nah kita atur lagi posisinya nah pilih font nya kita pilih font terserah disini kalian mau pilih font yang mana kita besarkan atur posisinya kira-kira pas di tengah selamat menikmati selamat menikmati kita tambahkan gambar yang sudah kita siapkan kita cari dulu file nya nah kita pilih yang ini kalian bisa dapatkan gambar ini di google tinggal cari aja lalu kita atur posisinya kita kecilkan kita sesuaikan lalu kita tambahkan lagi gambarnya seperti biasa seperti biasa kita cari dulu file nya sama ini bisa kalian dapatkan juga di google gambarnya tinggal cari aja lalu kita masukkan di bawah kita atur ukurannya biar pas ini ini kayaknya kurang ke atas lagi tulisannya kita atur dulu tulisannya kita atur dulu tulisannya yang di atas tadi kita buka dulu kuncinya kita geser dulu nah kita buka dulu kuncinya ini yang gemok merah kita matikan dulu lalu kita atur dulu kita keatasin lagi sedikit biar gambar yang di bawah muat selamat menikmati 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 Hai biar pas biar gambar yang di bawah juga muat kalau sudah pas kita tambahkan lagi teksnya seperti biasa kita hapus dulu teksnya kita spasi jangan lupa dua kali kalau kita masukkan teksnya kita taruh tulisan tersebut di atas atau di samping gambar yang cuci tangan ini lalu kita pilih fontnya telponnya bedain sama tulisan yang di atas secara bebas kalian mempilih font yang mana kita cari dulu fontnya selamat menikmati kalau sudah kita klik Oke kita atur posisinya tulisan ini disamping atau di atas gambar cuci tangan ini lalu kita pilih colornya nah disini saya juga menggunakan warna biru juga biar seimbang sama tulisan yang di atas selamat menikmati selamat menikmati lalu kita tambahkan logo akun sosial media kita yang sudah yang sudah saya siapkan sebelumnya kita cari dulu detailnya kalau sudah nah ini kita crop dulu biar kecil lalu kita klik checklist kita taruh logo akun sosmed kita ini di bawah tulisan berasko ini karena berasko ini adalah nama sebuah toko kita masukkan ini sebagai contoh saja ya ini terserah kalian bebas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita kunci teks dan gambarnya ini biar gemboknya warna merah semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau sudah pas semuanya lalu kita klik simpan save to gallery nah disini kita bisa atur lagi ukurannya biar megapiksenya lebih gede lagi kita tambahkan 0 aja di belakangnya 1 jadi 2100 dan 2900 lalu klik save to gallery kalian disini bisa lihat ya disini tidak pecah kita perbesar kita zoom selamat menikmati selamat menikmati